Intro Baris Krim Polri ungkap dan menangkap pelaku penipuan terkait transaksi jual-beli ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia Altea dengan perusahaan China Shenzhen senilai 58,8 miliar lebih Para pelaku yang telah diidentifikasi bernama Safril Batubara, Prajudin alias Jamaludin, Tommy Purwanto, dan Dima alias Brother warga negara asing yang belum diketahui kewargaan negaranya yang berperan sebagai hacker email pelaku terjerat pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah Komjenpol DRS Listio Sigit Prabowo mengatakan uang yang diamankan hanya sebesar 56 miliar dan uang tersebut sudah digunakan oleh tersangka untuk membeli 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, aset tanah, dan bangunan di Banten dan Sumatera Utara dengan seluruh juta rupiah dan memperkenal kerjasama antara pelaku yang saat ini masih kita cari karena teman aktor yang beradaалось memiliki kemampuan untuk melakukan fading dengan bekerjasama dengan tiga orang pelaku dari Indonesia dimana mereka mempersiapkan administrasi untuk disamakan dengan PT Sensen mereka bekerjasama yang satu dan yang lain kemudian mempersiapkan PT berikut rekening yang mirip dan itu yang kemudian terjadi mereka akan ditransform dielakkan sampai dengan mereka menyadari bahwa ada permasalahan dengan pemerintahan tersebut karena sebenarnya saat yang ditunggu orang-orang mereka tidak akan selalu laporan dan selalu begitu dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati